Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk materi minggu ini saya akan mencoba membuat tugas membuat curriculum vitae atau CV dalam bahasa Indonesia biasanya biodata biodata ini biasanya digunakan untuk melampirkan surat lamaran kerja nah sebenarnya materinya bukan hanya CV ini tapi CV ini hanya sebagai salah satu komponen dalam materi membuat surat lamaran kerja jadi harapannya nanti kan yang kelas 3 ini setengah tahun lagi kalian sudah lulus ketika membuat surat lamaran kerja kalian sudah punya surat lamaran kerja contohnya dan juga CV nya karena ini pelajarannya bahasa inggris berarti nanti menggunakan bahasa inggris oke ini apa materi ini materi covering letter atau surat lamaran kerja sebentar saya buatkan topiknya dulu covering letter covering letter atau application letter itu sama aja surat lamaran kerja kita akan mulai dari CV kemudian nanti mencari lowongan pekerjaan lalu membuat surat lamaran sesuai lowongan pekerjaannya nah untuk minggu ini kita mencoba untuk belajar membuat CV dulu oke nanti ada dua file contohnya ini yang satu pakai pdf yang satu pakai ini hasilnya dari microsoft word docx ini formatnya kalian bisa ambil terus bisa diedit menggunakan google docs atau program yang lain bisa menggunakan microsoft word juga ini template template artinya kalian tinggal mengubah-ubah saja sesuai data kalian nah yang penting di CV untuk melamar kerja itu apa aja yang harus dicantumkan yang pertama itu identitas kalian nama ini nama kemudian di bawahnya ada profil profil singkat saja seperti ini misalnya tanggal lahir statusnya kalian jomblo atau sudah menikah atau apa gitu sesuai statusnya masing-masing agama misalnya jika diperlukan kemudian tinggi atau berat badan ini biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu kan mempersaratkan ada tinggi badan misalnya oke kemudian setelah profil ada kontak kontak itu alamat kemudian nomor hp atau alamat email ini penting agar kalian nanti kalau misalnya diterima nyari kontaknya mudah kemudian certificate atau skill nah ini penting kalian punya sertifikat apa misalnya mekanik level level A, level 1, level berapa sampai misalnya level 5 level 100 saya kurang paham itu kalau mekanik nah sertifikat-sertifikat itu penting sertifikat yang berkaitan dengan kemampuan kalian misalnya ada bahasa inggris ya tulis misalnya kalian yang ikut test two week besok dapat test two weeknya berapa skornya cantumkan oke setelah itu pengalaman kerja karena kalian menggunakan CV untuk melamar kerja maka yang dipamerkan sebenarnya pengalaman kerja kalian udah pernah kerja di mana aja nah karena kalian baru lulus mungkin ini belum sebanyak kayak punya saya ini ya jadi bisa misalnya PPL atau pengalaman organisasi misalnya ini kalau organisasinya ada ya berarti pengalaman kerja garis miring organisasi caranya cara menulisnya kalian pertama menulis dulu tempatnya atau posisinya kalian sebagai apa di tempat itu misalnya kalau saya ini formatnya posisinya dulu di kerjaan itu apa sebagai misalnya mekanik atau pembantu mekanik atau apa kemudian bawahnya itu tempat kalian bekerja sama kotanya di mana kalau ada kemudian tahun sama sekilas tentang apa yang kalian lakukan di di PT atau di tempat kerja kalian itu nah jadi ini penting nama posisi nama tempat kalian kerja tahunnya berapa kalau misalnya sudah selesai seperti saya ini misalnya ini ada tahun 2013 sampai 2014 itu sudah selesai berarti nah kemudian bawahnya ada sedikit deskripsi apa yang kalian lakukan di pekerjaan itu nah di list satu-satu oke kemudian riwayat pendidikan ini juga cukup penting agar yang kita apa yang kita lamar pekerjaannya tahu kita sekolahnya di mana aja sampai level apa gitu kemudian hobi dan interest ini setengah penting setengah enggak tapi kadang-kadang juga orang perlu tahu apa yang kita suka lakukan biasanya ada beberapa pekerjaan yang ditunjang dari skill atau dari hobi dan interest kita misalnya kalian orang teknik tapi pintar fotografi misalnya bisa jadi itu bisa jadi loh berguna tapi ya tidak setiap kondisi memerlukan hobi kita ya just in case itu dibutuhkan yang mau merekrut kita sudah tahu oke ini CV kalian bisa menggunakan format ini atau bisa googling dengan format yang lain boleh tidak harus dengan format ini ini hanya contoh saja oke thank you nanti tugasnya diketik ya diketik atau kalian bisa menggunakan hp kalian untuk edit file dari google misalnya yang formatnya apa ya docx atau google doc gitu thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh